Terima kasih. 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 atau do-words. Tipe realistik ini yaitu peserta didik yang masuk di realistik ini cenderung menyukai kerja-kerja yang menggunakan keterampilan fisiknya secara mekanik menggunakan otot, menggunakan sesuatu yang bisa dioprek begitu ya. Seperti itu. Jadi biasanya cenderung tadi ya suka yang praktiku begitu. Kemudian suka yang bentuknya memang bisa bisa bersifat praktis bisa dilakukan, bisa bersifat praktis pekerjaan yang cocok biasanya seperti di bidang petanian, di bidang arsitektur pariwisata kesehatan dan sebagainya. Sains juga bisa. Selanjutnya tipe atau kategori yang thinkers atau investigatif. Ini suka berpikir ya. Suka berpikir mendalam. Kemudian mohon untuk dikondisikan speakernya yang lain. Untuk investigatif ini peserta didik yang suka berpikir ini biasanya minatnya pada hal-hal yang mengobservasi, suka belajar, menganalisa, dan memecahkan masalah. Jadi seperti scientist ya, cocok seperti scientist atau orang di bidang hukum atau apa namanya, di bidang kesehatan, bidang inovasi, dan sebagainya. Selanjutnya artistic atau creators. Artistic jadi minat pekerjanya itu pada situasi di mana mereka bisa leluasa memanfaatkan kreativitas mereka. Dan biasanya juga minat pekerjanya pada situasi yang tidak struktur. Jadi mungkin nggak harus pakai seragam, tidak harus masuknya dari pagi sampai sore, tapi mereka bisa bekerja leluasa pada waktu-waktu yang sesuai dengan mood mereka. Kemudian tipe keempat ada helpers atau bidang sosial. helpers ini individu yang apa tipe help sosial ini memiliki minat bekerja dengan individu yang lain dibanding dengan peralatan. Tadi kalau yang realistik ini sukanya nge-prag alat-alat kalau yang sosial ini sukanya ketemu dengan orang bekerja sama daripada dalam kelompok sehingga mereka juga senang membantu orang lain untuk belajar dan bertumbuh. Para bapak ibu guru biasanya memiliki sifat ini ya memiliki minat bidang sosial yang sangat tinggi juga. Kemudian yang kelima ada enterprising atau personas. Nah kalau enterprising ini individu yang memiliki minat di sini biasanya lebih suka bekerja dengan individu lain tetapi sebagai pemimpinnya sebagai orang yang tampil di depan hal layak mereka juga cenderung apa namanya suka tantangan begitu ya dan berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan jadi para entrepreneur begitu. Selanjutnya terakhir adalah organizer atau konvensional ini juga sangat berbeda dengan yang lain kalau yang tipe konvensional ini minatnya hal-hal yang mendetail terorganisir dan berkaitan dengan data sukanya di belakang meja begitu ya jadi dia sangat detil sangat teliti begitu dibanding jadi dia memilih untuk bekerja sendiri dengan data-data dibandingkan harus ketemu dengan banyak orang jadi setiap orang memiliki tipe yang berbeda-beda nah dari sini kemudian dikategorisasikan ya ada kluster bidang ilmu yang perlu didalami begitu ya nah kluster bidang ilmu ini adalah kelopok peminatan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa terhadap minat studi lanjut keperguruan tinggi kluster bidang ilmu ini diperlukan untuk mengakomodasi pilihan minat bakat dan atau kemampuan pesan didik dengan orientasi pemusatan peluasan dan atau pendalaman mata pelajaran dan atau muatan kejuruan jadi ini tadi disesuaikan dengan minatnya begitu ya minat pekerjanya kalau imat pekerjanya realistik ini maka ada kluster bidang ilmu yang harus di dalam lebih lanjut begitu yang pertama kalau yang realistik ini contohnya matematika dan tingkat lanjut ada biologi fisika pendidikan Pancasila dan juga PJUK sedangkan untuk yang artistik yang tipe keduanya yaitu ada seni budaya sejarah bahasa Indonesia sosiologi dan matematika setelah itu ada bidang studi yaitu kesesuaian antara minat bakat siswa dan klasen bidang ilmu yang akan diambil untuk persiapan dan pematangan studi lanjutnya yang realistik ini punya banyak pilihan untuk dipilih ini ada 30 pilihan disesuaikan lagi dengan mana yang paling diminati ada yang di bidang pertanian ada bidang kesehatan ada bidang ilmu komputer atau IT ada bidang keparwisaan ada seni dan juga olahraga pilot dan pilot juga termasuk dari realistik ada pedalangan begitu ya selanjutnya apa namanya ada bidang profesi yang sesuai juga dengan minat siswa begitu contohnya kalau yang ini adalah yang realistik tadi ya ada bidang pertanian asal kesehatan bidang komputer dan mekanik kemudian nah ini contoh yang artistik ini ada ilmu komunikasi dan sebagainya ya untuk bidang studi lanjutnya akan diambil di profesi yang sudah disampaikan ya di masing-masing lembar hasil psikotest kemudian di psikotest ini ada lain tadi minat ada gaya belajar ya Bapak Ibu ini adalah apa namanya bagaimana seseorang itu memiliki cara-cara belajar yang sesuai dengan nah jadi gaya belajar ini adalah cara konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus untuk informasi cara mengingat berpikir memajahkan soal pada pesat pembelajaran jadi ini tipe-tipe pembelajarannya ya ada anak yang tipenya visual nah kalau anak tipe visual berarti dia lebih cepat menyerap hal-hal yang bisa dilihat oleh mata gitu ya baik nanti dibantu dengan paduan warna dengan gambar dengan peta diagram dan sebagainya ini ciri-cirinya mengingat dengan apa yang dia daripada yang hanya didengar saja suka corek-corek membaca cepat dan tekun lebih suka membaca daripada dibacakan orangnya biasanya rapi ya karena visual cukup mempentingkan penampilan teliti dan mengeja yang baik serta lebih memahami gambar ya dan bagan lebih walaupun misalnya tertulis kalau tidak ada warna-warna tidak ada bagan itu akan lebih susah jadi karena cara belajar lebih baik dia membuat seperti main map gitu atau membuat diagram membuat rangkuman yang eye-catching selanjutnya tipe auditory tipe auditory ini berarti seseorang ini lebih mudah menyerap informasi melalui apa yang didengarkan sehingga penjelasan verbal akan lebih mudah ditangkap oleh para pembazit auditory ini ciri-cirinya biasanya tadinya lebih cepat menyerap dengan mendengarkan lebih kalau bicara itu menggerakkan bibir kalau membaca itu membaca itu biasanya gak diep tapi bibirnya sambil bergerak karena dia suka mendengarkan suara begitu ya kemudian dapat mengulangi kembali dan menudukan nada birama dan warna suara bagus dalam bercerita kalau bicara itu cukup terpola enak didengar begitu ya suka berdiskusi kemudian pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya suka musik dan bernyanyi nah tapi biasanya tidak bisa diem dalam waktu lama dan suka tegasnya berkelompok selanjutnya tipe ketiga ada kinestetik kinestetik ini lebih mudah menyerap informasi melalui gerakan fisik jadi sesuatu yang bisa dipegang bisa diagerakan itu lebih mudah untuk diingat dan difahami begitu biasanya bicaranya perlahan menangkap perhatian fisik suka menggunakan banyak alat kemudian terkait dengan sentuhan begitu ya belajar selalu melalui praktek misalnya menghafal itu suka sambil jalan-jalan kalau membaca suka sambil menggunakan jari begitu untuk menunjuk bacaannya tidak dapat diem dalam waktu lama suka olahraga begitu ya dan kemungkinan biasanya tulisannya juga jelek karena dia bergeraknya cepat begitu ya kalau apa namanya seperti itu ya nah ini biasanya dalam setiap anak itu gak cuma satu jadi kadang ada dua yang dominan misalnya dominannya visual auditory atau visual kinesthetic atau auditory kinesthetic tapi ini juga bisa seimbang tiga-tiganya begitu jadi tiga-tiga ini dipakai semua cuman cuman kadang presentasinya yang lebih rendah yang mana atau yang paling tinggi yang mana selanjutnya kita juga melihat potensi diri ya Bapak Ibu kita mengukur bagaimana potensi diri selain tadi IQ minat dan gaya belajar ada aspek juga yang sangat penting diperhatikan dari seorang siswa yaitu salah satunya yang pertama adalah adversity question atau daya juangnya disini nanti muncul ya apakah daya juangnya rendah sedang atau tinggi kalau yang daya juangnya rendah ini anaknya cenderung menghindari tantangan berat yang muncul dari komitmen begitu jadi menghindari tidak mau berkomitmen begitu ya untuk sesuatu yang dia nilai sangat berat kemudian cenderung tidak menyukai perubahan atau lari dari perubahan gitu ya kemudian dia bersembunyi dalam kata-kata saya tidak mau melakukan ini ini hal yang susah ini hal yang mustahil ini konyol dan sebagainya untuk menutupi memang dirinya memiliki daya juang yang rendah kalau yang daya juang yang sedang dia cukup puas untuk mencapai hasil tertentu kemudian punya inisiatif ada semangat dan ada usaha tetapi cukup mudah puas tadi ya jadi menahan dengan perubahan yang besar tapi dan mereka cenderung lebih mudah merasanya dengan kondisi yang sudah ada kalau yang tinggi ini mereka adalah pemikir yang suka memikirkan banyak kemungkinan menyambut baik setiap tantangan oh ini susah tapi saya bisa begitu ya kemudian mereka memiliki usaha yang kuat semangat yang tinggi dan berjuang untuk mencapai apa yang dia tetapkan begitu ya nah ini contohnya kayak misalnya pendaki gunung ya kalau yang pendaki gunung yang adversity question yang tinggi ini maka dia akan ayo kita naik gunung yang mana ya dia sudah punya target kemudian dia berjuang mengusahkan segala sesuatu dan sampai akhir sampai begitu ya kalau yang sedang kita cari gunung yang rendah aja ya yang yang enak yang gak perlu susah-susah begitu ya atau dia naik kemudian dia sampai tengah sepupas sampai sini juga udah bagus pemandangannya begitu ya kalau yang rendah dari awal sudah ngapain naik gunung begitu kita juga udah enak kok hidup di sini seperti itu contoh secara konkretnya ya selanjutnya setelah adversity question ada emotional question ya nah emotional question ini kecerdasan emosi yaitu bagaimana seseorang memiliki kemampuan untuk memahami diri begitu ya memahami dirinya kemudian memiliki apa namanya percayaan dan sebagainya kalau yang emotional questionnya itu rendah maka dia memiliki kesedaran diri emosional yang rendah dan tidak sehingga tidak mempengaruhi salah sehingga tidak berpengaruhi positif terhadap pekerjaan atau belajarnya begitu ya kemudian penilaian dirinya kurang akurat tidak bisa mengevaluasi diri tidak sadar akan kelemahan dan kelebihannya sehingga itu berimbas pada kepercayaan diri yang juga rendah jadi tidak positif penilaian dirinya itu lebih ke negatif tidak percaya diri karena dia tidak kuat membaca dirinya karena setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan begitu ya dan dia cenderung lebih banyak melihat kekurangannya saja begitu selanjutnya kalau yang sedang cukup memiliki kesedaran diri emosional cukup bisa membaca dan memahami dirinya tetapi tidak kurang akurat begitu ya kemudian perasaan agar diri juga masih cenderung kurang kuat dan kurang positif untuk yang kecenderungan emosinya ini tinggi dia memiliki kesedaran diri emosi yang tinggi dan itu berpengaruh positif terhadap pekerjaan dan juga prestasinya bisa menilai diri secara akurat faham betul kelebihan dan kekurangan dirinya dan memiliki perasaan harga diri yang kuat dan positif selanjutnya achievement motivation atau motivasi berprestasi potensi ini cenderung mirip dengan yang positive question jadi kalau yang rendah itu juga dia standarnya rendah ragu-ragu dia melakukan tugas itu kurang teliti karena tadi tidak memiliki target yang tinggi yang penting mengerjakan tugas kalau yang sedang dia cukup punya keinginan yang kuat sama dengan kepercayaan orang lain yang penting tidak remedial misalnya mengerjakan tugas yang penting mengerjakan dan cukup tidak usah mencapai yang terbaik kalau yang achievement motivation yang tinggi maka dia menargetkan nilai yang tinggi pada dirinya punya keinginan yang kuat kemudian ingin jadi yang nomor satu nomor dua gitu ya kemudian melakukan hal yang terbaik dan mengerjakan tugasnya secara sempurna berusaha dengan sempurna untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu tadi ya tiga potensi diri yang diukur selanjutnya terakhir ada survive karakter pelajar Pancasila ada enam ya ada berkebindikan global gotong royok kreatif iman bertakwa dan berahlak mulia manti dan berkaitan nah ada empat kategori yaitu emang muda ya berkembang mulai berkembang dan memerlukan bimbingan seperti apa sih apa namanya profilnya begitu ya nah kalau yang berkebindikan global ini adanya ketertarikan terhadap keragaman di berbagai negara serta memiliki kebetulan terhadap isu-isu global jadi kalau yang berkembang global ini yang membudaya ini berarti dia sudah konsisten begitu ya untuk dia bisa menerima perbedaan menunjukkan menunjukkan ketertarikan terhadap keragaman gitu ya baik yang ada di nasional maupun internasional kalau yang berkembang ini cukup ada ketertarikan terhadap keragaman berbagai negara kemudian juga nasional maupun internasional dan bisa menerapkannya dalam masa hari-hari kalau yang mulai berkembang menyadari apa namanya dia ada ketertarikan begitu ya tapi hanya sedikit terdekat keragaman dan belum sepenuhnya diterapkan yang perlu bimbingan berarti belum menyadari bahwa kita perlu apa namanya menimbang atau perhatikan adanya keberagaman gitu ya di negara kita dan juga keberagaman di internasional seperti itu selanjutnya getung royong jelas ya kalau getung royong itu adanya apa ya kalau yang sudah membudaya ini dia sudah memiliki apa namanya inisiatif begitu ya untuk bergotong royong untuk memperbaiki lingkungan baik secara fisik maupun lingkungan sosial proaktif dan konsisten gitu jadi menginisiatif kalau muda ini dia sudah mau menginisiasi begitu ya sudah konsisten dia lakukan ada kepedulian yang berkembang ini dia juga sudah memiliki kesediaan dan kemauan dan cukup bisa mengimplementasikan bersedia kalau diminta untuk bergotong royong untuk memperbaiki atau untuk membersihkan lingkungan sekolah dan sebagainya kalau yang mulai berkembang dia tahu begitu ya pentingnya untuk berkontribusi di kegiatan-kegiatan sosial tapi belum sepenuhnya mau untuk melakukan hal tersebut kalau yang perlu bimbingan dia tidak menyadari bahwa kita perlu untuk berkontribusi di lingkungan sosial baik di sekolah di rumah maupun di lingkungan masyarakat apalagi sampai mau begitu ya untuk mengimplementasikan hal tersebut setelah yang ketiga ada kreatifitas kreatifitas ini yaitu adanya kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran gedesan serta karya yang baru dan yang berbeda kalau yang membudaya berarti dia sudah memiliki karya-karya baik karya yang karya tulis maupun karya bentuk seni dan sebagainya begitu ya kalau yang berkembang ini berarti dia sudah memiliki kesenangan dan sudah ada kekarya-karya juga kalau yang membudaya sudah banyak berkembang itu anggap jadi kadang dia apa namanya masih sedikit begitu ya karya-karyanya kalau yang mulai berkembang berarti dia memiliki kesenangan atau memiliki hobi-hobi tertentu tetapi belum bisa menghasilkan sebuah karya kalau yang perlu bimbingan mungkin dia belum memiliki apa namanya kesadaran begitu ya untuk bisa menghasilkan sebuah karya dan belum bisa menghasilkan sebuah karya yang berbeda atau yang baru selanjutnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ahlak mulia ini adalah sebuah karakter yang sangat penting yaitu terkait dengan bagaimana keiman dan ketakwa dan ahlak mulia emang budaya ini berarti siswa sudah proaktif dan konsisten begitu ya menunjukkan perilaku seorang yang beragama begitu ya dia beribadah dan dia berahlak mulia baik kepada manusia pada alam dan juga sebagai sebagai warga negara yang baik kalau yang berkembang ini sudah memiliki kesadaran untuk berahlak mulia dan beribadah sesuai dengan agamanya dan juga sudah cukup bisa menerapkannya dengan baik untuk yang mulai berkembang dia sudah menyadari bahwa kita itu penting untuk berahlak mulia untuk mengelakkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan agamanya tapi belum sepenuhnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau yang perlu pembimbingan ini berarti benar-benar tidak menyadari pentingnya kita untuk menjalankan ibadah-ibadah pentingnya kita untuk memiliki ahlak yang baik dan apa namanya ya hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diaikan saja tidak ada pertimbangan secara agama dan etika kemudian kemandirian disini adanya kemauan dan kebiasaan mengelola pikiran perasaan dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks nah disini yang budaya ini berarti murid sudah secara rutin dan konsisten dia mampu mengelola dirinya begitu ya yaitu pikiran perasaan dan tindakannya untuk mencapai tujuan belajarnya dia tanpa disuruh tanpa diatur dia sudah bisa mengarahkan dirinya sendiri kalau yang berkembang ini kalau yang berkembang ini murid sudah terbiasa mengelola pikiran dan perasaannya untuk mencapai tujuan belajarnya kalau yang mulai berkembang dia sudah cukup menyadari ya kita tuh perlu untuk bisa mengelola diri ya baik pikiran perasaan dan pertindakan untuk bisa mencapai tujuan dirinya begitu tapi belum sepenuhnya bisa diimplementasikan kalau yang perlu bimbingan berarti dia dia belum menyadari bahwa dia tuh harus mengelola diri begitu ya dia punya tujuan yang harus dia tuju dan dia harus mengelola dirinya bagaimana dia apa namanya dan dia juga belum bisa begitu ya mengelola diri sendiri jadi sangat perlu arahan dari guru maupun orang tua untuk bisa dia mencapai hasil yang baik ini mirip dengan yang motivasi berpertasi ya cenderung sama akhirnya sama bentuknya general kritis yang terakhirnya itu adanya kemauan dan kebiasaan membuat keputusan yang artis berdasarkan analisa logis begitu ya jadi yang kalau general kritis yang membudaya ini berarti dia sudah konsisten dia sudah rutin selalu menganalisa apa namanya informasi yang masuk apakah ini hoax atau enggak begitu ya dia tidak mudah percaya begitu saja dengan informasi yang ada dari luar kemudian ketika akan berbuat sesuatu dia juga sudah menganalisa dan dia bertanggung jawab begitu ya dia berfikir panjang ya berfikir sebelum berbuat dia sudah konsisten begitu gitu ya kemudian kalau yang berkembang dia sudah terbiasa juga untuk menelusuri menganalisa dan mengevaluasi informasi kemudian cukup bisa bertanggung jawab dengan yang dilakukannya jadi dia punya alasan jadi dia punya alasan untuk berbuat sesuatu begitu ya dan itu sudah dia fikir secara matang kalau yang mulai berkembang itu dia juga dia sudah cukup tahu kita tuh harus menganalisa mengevaluasi begitu ya apakah informasi ini berat atau tidak dan apa yang dilakukannya ini sesuai dengan sesuai atau tidak dengan doa-doa etis yang ada yang perlu bimbingan berarti dia belum menyadari kita tuh harus bahwa tidak semua informasi itu harus bisik bisa kita telan bulat-bulat begitu ya semua itu harus dianalisa dulu karena semakin apalagi sekarang semakin banyak informasi mana yang benar-benar yang salah itu kadang tidak jelas begitu ya jadi dia pun belum kurang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya begitu ya melakukan dulu baru akibatnya kemudian dia tidak berjalan sejauh begitu nah demikian pemaparan terkait hasil psikotest saya kembalikan kepada Mbak April atau ada sesuatu yang jawab ya silahkan maka Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas atau ada yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang diterima untuk yang saya akan di-share ya oleh admin di grup ya slide yang ini nanti bisa dipercaya kembali kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak tidak ada yang mau ditanyakan silahkan untuk unmute atau bisa melalui chat di obrolan agar dijawab oleh Bu Auda mari Bapak Ibu Guru silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dari dari SMA dari SMA silahkan Ibu sampaikan naik terima kasih sampaikan insya Allah bisa memahami karena penjelasan sangat detail sekali gitu cuman yang jadi permasalahgi Kami tidak ada rekapan hasil yang telah dikerjakan oleh siswa. Tidak ada rekapan hasilnya. Kalau untuk siswa sendiri, mereka bisa membaca, melihat, membaca sekedar, membaca saja. Namun, kalau bisa, file unduhan yang telah dikerjakan oleh siswa, berupa file-nya semua itu, berapa orang siswa yang saya ingin menjelaskan, sekolah juga bisa mengetahui. Maksudnya bisa kami printout-kan, gitu. Itu, apakah bisa nanti diberikan kepada kami berupa foldernya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu Cika nanti seolah akan diteruskan pada admin, ya. Untuk nanti mungkin bisa dibuatkan rekap-nya atau tadi foldernya. Nanti di siswa April, ya. Terima kasih. Untuk foldernya, kita sebenarnya kan sudah dikasih akun sama admin-nya. Sudah bisa masuk sendiri. Pas tes kemarin pun bisa cek siapa siswa kita sudah menyelesaikan, siapa yang tidak. Tapi sudah ada di dalam grup masing-masing. Terima kasih, Ibu Desi. Sudah menjelaskan. Terima kasih, Ibu Desi. Nanti saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Haryati. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, Pak, tadi kurang mendengarkan. Karena kami sekarang lagi dalam proses konsuli anak-anak yang bermasalah di SMA 1. Jadi yang ingin saya tanyakan, Ibu, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kami sudah mendapatkan bagaimana hasil dari psikotest yang kemarin kan begitu. Pertanyaan saya, jika anak itu rendah, hasilnya memang sudah ada di-share oleh wakil ya, kemudian oleh admin di sekolah kami. Ada di situ, nampak sekali anak-anak kita itu yang di SMA 1 itu rendah dari segi emotional question atau kecerdasan emosi ya, Ibu ya. Pertanyaan saya, apakah di dalam program ini juga guru BK-nya dibekali? Jadi anak-anak yang misalnya kekurangan dalam hal emotional question, kemudian guru BK-nya dibekali semacam proses konselingnya itu seperti apa, pendekatan apa yang akan diberikan sehingga kecerdasan emosional anak ini bisa meningkat. Jadi itu pertanyaan saya, Ibu, apakah dalam program psikotest kita ini guru BK juga dibekali bagi anak-anak kita yang rendah? Salah satunya di SMA saya ini adalah emotional question-nya, kecerdasan emosionalnya, kemudian guru BK-nya dibekali semacam proses konseling apa yang tepat diberikan kepada anak-anak yang rendah kecerdasan emosinya. Itu, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon kejelasannya. Baik, Ibu Haryati, kalau program ini memang hanya psikotest saja begitu ya, sampai kepada hasil saja. Seandainya apa namanya, mungkin kalau yang terkait dengan pembegalan emotional question atau pembegalan hal-hal yang lain atau peningkatan achievement motivation dan sebagainya, itu program yang lain begitu ya, program yang lain yang mungkin nanti bisa dikoordinasikan coba dengan tim TRC, kemudian nanti mungkin coba, jadi oleh pihak yang lain begitu. Begitu ya, jadi ada administrasi yang lain atau terkait program yang lain sepertinya begitu. Mungkin bisa dikoordinasikan ya, Ibu. Tapi memang kalau yang tes-tes ini memang hanya sampai pada hasilnya saja, belum sampai ke sana. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Karena kami di sekolah juga dituntutkan, ini loh hasilnya guru BK, anak kita ternyata rendah dari segi emotional question. Nah, saya kira program apa yang bisa diberikan oleh guru BK. Jadi, saya beranggapan, mana tahu di dalam program psikotest ini juga guru BK-nya dibekali semacam program untuk anak-anak yang, oh ya, dia setelah didapatkan hasil ini loh rendah anak kita di sini. Nah, guru BK, saya berikan ini, peningkatan ini yang bisa dilakukan. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Jadi, sebetulnya kan emotional question itu proses ya. Dia memiliki kecerdasan emosi itu proses dari bayi atau bahkan dari sebelum lahir sampai sekarang. Jadi, mungkin memang ini misalnya ada pembetalan pun atau ada training pun, tidak bisa prosesnya ini singkat begitu ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mungkin ini, kalau mungkin, apa namanya, lebih banyak dialog juga ini kerjasama dengan orang tua begitu ya. Apakah selama ini ada kedekatan emosional antara orang tua dan anak? Sehingga anak juga terbiasa begitu ya. Seorang anak yang bisa memiliki emotional question tinggi itu, biasanya dari kecil dia sudah terbiasa untuk mengenali dirinya. Oh, kamu lagi marah, kamu kecewa, bisa paham begitu ya. Apa yang terjadi di luar dan kemudian apa yang dirasakan. Prosesnya begitu ya. Jadi, mungkin untuk hal yang pertama bisa dilakukan lebih ke... Anak-anak diberi pengenalan diri dulu ya, Bu. Pengenalan diri, memahami dirinya sendiri, kemudian emosi apa yang lebih banyak dialami. Di sana ya, penggalian ke sana ya. Sehingga dengan begitu, setelah dia bisa memahami diri, baru nanti dia diajak untuk bisa mengelola perasaannya, sedemikian. Bagi untuk anak-anak sekarang yang mungkin, entah dia cenderungnya gadgetnya lebih banyak, jadi otomatis interaksi dengan orang tua mungkin juga terbatas, atau dengan orang-orang lain. Jadi, permainan itu juga sekarang lebih banyak online. Saya lihat anak-anak itu main game. Kalau dulu kita kan zaman kecil, kita main bareng ada orangnya. Ada konflik, ada konflik di situ. Sedangkan kalau sekarang kan banyaknya anak-anak itu pakai online, terbatas. Jadi, nanti bisa mulai dari program pengenalan diri. Tahu dirinya. Coba sekarang ada program, anak-anak diminta untuk merenung tentang dirinya, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Kalau dirinya sebelum tahu, nanti boleh pakai metode ini ya, sama teman saling mengoreksi teman-temannya yang lain. Jadi, siapa tahu karena dia kenal dirinya, mungkin datanya ditambahin oleh temannya. Temannya begitu ya, saling silang. Jadi, satu orang itu menilai berapa orang. Ditambahin mungkin penilaian dari gurunya. Kamu tuh kekurangannya ini, kelebihannya ini. Kemudian, hambatannya apa saja. Kemudian, bagaimana dia bisa mengatasi hambatan itu. Kemudian, peningkatan kepercayaan dirinya. Untuk bagaimana dia bisa kok. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Apabila kelebihannya itu kemudian dioptimalkan, maka itu akan membuat dia lebih percaya diri dan sebagainya. Begitu mungkin ya, Ibu Haryati. Mudah-mudahan sedikit membantu. Mungkin kalau ada program khusus ya, mungkin bisa bekerjasama dengan lembaga psikologi terapan setempat untuk meminta program tadi ya, peningkatan kejadian emosi dari siswa-siswa. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Atas jawabannya. Insya Allah. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Biasanya kalau anak-anak sendiri yang ikut Zoom begini ya, mereka suka banyak bertanya, jurusannya apa? Jadi, setelah dapat hasil, kemudian jurusannya apa? Pilihannya apa itu yang nanti perlu lagi dapat bimbingan mungkin ya. Mana bidang yang paling disukai? Jadi, dimulai dari pekerjaan apa yang paling disukai, dari situ nanti dengan demikian kuliahnya di mana? Agar tidak salah jurusan. Kan kadang-kadang banyak ya salah jurusan ya. Berjurusannya A, ternyata minat kerjanya di B, kan jadi nggak nyambung. Membandir begitu ya. Lebih baik nanti dicari dulu, kamu soal kerjanya di apa? Nah, dari kerjanya di apa, kemudian cari bidang studi apa yang sesuai ya, bukan bidang studi, jurusan apa yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Nah, kemudian nanti baru masuk jurusannya IPA apa IPS, gitu ya. Bagaimana saja yang nanti itu akan diperlukan terkait nanti di kuliahnya. Begitu mungkin untuk membantu ketika mengarahkan anak-anak. Saya akan tahu kalau ada ingin diri sampaikan lagi Bapak Ibu, selamat menikmati selamat menikmati baik jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi maka kami tutup untuk sesi ini ya Bapak Ibu apakah sudah cukup? oh ya sepertinya sudah cukup ya baik terima kasih untuk Mulu Auda sudah memamparkan hasil asesmen dengan jelas semoga apa yang disampaikan tadi bisa berunfaat bagi kita semua dan sekian saya tutup untuk sesi ini selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya mohon maaf kalau banyak kekurangan selamat untuk beraktifitas kembali Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung silahkan melanjutkan kegiatannya kembali karena sudah selesai sesinya Mbak Mbak April iya apa sudah diambil foto tadi? oh sudah Ibu oh siap oke terima kasih Mbak April iya terima kasih